Halo teman-teman semua, apa kabar? Sekarang aku berada di Daring Harbor. Di sebelah kananku ini adalah Chinese Garden. Aku lagi mau jalan menuju ke Town Hall Station ya. Nanti kita bakal jalan sebentar di George Street ya. Kita melihat suasana malam di George Street. Hari ini hari Kamis, shopping night. Biasanya rame sekali. Jadi kita jalan di situ sebentar. Setelah itu nanti aku mau pulang. Nah ini aku lagi lewat jembatan penyebrangan. Seperti ini suasananya malam-malam di jembatan penyebrangan. Di dekat Daring Harbor ini. Kita lihat suasana jalanannya. Sebelah situ ada jembatan penyebrangan juga. Untuk jalan kaki. Ke arah sebelah kanan ini bisa menuju ke Chinatown. Ini dari sini sebenarnya sudah boleh dibilang Chinatown. Banyak sekali restoran-restoran Chinese-nya. Sini sampai terus ke Market City. Tapi malam ini aku nggak lewat sini teman-teman ya. Sudah ada beberapa video aku. Aku lewat di sini. Tuh banyak restoran di sini. Kita bakal jalan terus saja. Menuju ke Town Hall. Tuh banyak Chinese-restoran di sini teman-teman. Sekarang Chinatown semakin meluas teman-teman. Bahkan sampai ke arah Joe Street situ. Rail station-nya juga ada yang disebut Chinatown light rail station. Jadi semakin meluas Chinatown-nya di Sydney. Tuh di sebelah sini juga banyak restoran Chinese. Oh ini udah merah lagi nggak bisa. Lebih baik kita tunggu aja yang berikutnya. Tuh di situ ada real estate agent. Tuh tulisannya Chinese semua. Ini restoran Malatang. Banyak yang pakai motor juga di sini teman-teman. Tapi motor nggak banyak di Sydney teman-teman. Semua rata-rata orang naik mobil. Tuh ini ada property agent. Chinese property agent. Tulisannya Mandarin semua di sini. Oh nggak terlalu bisa lihat ini kamera. Oh ya. Ya kelihatan sekarang ya. Tulisan Chinese semua di sini. Jadi pangsa pasarnya itu orang Chinese. Ini ada Nepalese and Indian restaurant di sebelah sini. Nah ini kita sudah mendekati George Street. Rame di sini teman-teman. Jalanan yang paling rame di Sydney. Jadi jalanan yang ada light rail-nya ini. Ini George Street teman-teman. Ini jalanan yang paling rame di Sydney. Sekarang sudah jam berapa ya? Sekarang sudah jam 8.30. Sudah jam 8.30 teman-teman. Ini aku mendekati town hall. Nanti aku akan naik kereta pulang ke rumah. Tuh masih rame. Tambah rame di sini teman-teman. Tuh tambah banyak orang ya. Aku lewat sebelah sini aja. Sebelah situ ada music. Nanti kena copyright. Di seberang situ ada cinema. Event cinema. Tempat itu juga rame banget. Tuh di sini juga rame banget. Kiri kanan sebenarnya rame sekali teman-teman. Ini suasana malam di Sydney. Suasananya di musim dingin seperti ini teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau mau pulang sampai agak malam. Itu hari Kamis itu paling bagus. Karena rame. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu yang biasanya paling rame. Tuh di sebelah sana ada street performer. Tuh ada yang nyanyi. Nah, di sini sudah mau mengarah ke Town Hall Station. Jadi aku akan masuk di sini. Habis itu, aku akan sudahi video ini teman-teman. Jadi video ini pendek sekali ya. Nggak panjang ya. Tapi, nanti aku akan bikin video lagi satu hari. Di siang hari. Wow, kenceng banget yang nyanyi. Kenceng banget suaranya. Oke, aku akan masuk tunnel sini. Sebelah kanan ini. Menuju ke train station. Aku nggak mau pulang terlalu malam. Karena nanti sampai rumah bisa-bisa sudah jam 10 malam. Oh, di dalam tunnel ini juga rame, teman-teman. Masih rame ternyata. Masih banyak orang yang lewat sini. Oke, itu supermarketnya juga masih buka. Supermarket namanya City Super. Ini Asian Supermarket. Nah, ini supermarketnya, teman-teman. Ini supermarketnya masih buka. Jadi mungkin besok, hari Jumat dan hari Sabtu, aku nggak keluar lagi. Aku rasa, teman-teman. Karena aku cek ramalan cuaca. Katanya bilangnya hujan. Kalau hujan, kita nggak bisa jalan-jalan. Akan susah sekali jalan-jalan pada waktu hujan ya. Sebentar lagi aku akan sudahi video ini, teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Teman-teman yang sudah bantu share video aku. Yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak. Tapi video kali ini agak pendek ya. Nanti aku akan bikin lebih banyak lagi video-video yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.